Doktor Ayd Al-Karni pernah berkata, hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia-sia. Sahabat sekalian, hakikatnya kita di dunia inilah sebagai seorang musafir. Dan perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan yang kemudian sudah Allah gariskan. Dan sangat singkat sekali. Seseorang muslim menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah SWT. Bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqulloh, ittaqulloha summa kuntah. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan isi kehidupanmu yang singkat ini dengan sesuatu yang sia-sia, apalagi mengandung dosa, tapi isilah dengan amal kebaikan. Karena amallah yang akan menemani sahabat sekalian di dalam kubur. Sementara kalau seandainya tidak ada amal, maka kuburan kita akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kalau kemudian kita beramal soleh, insyaAllah di alam kubur itu, kubur akan menjadi menjadi taman-taman surga. Mudah-mudahan kita mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk bekal kita di akhirat. Karena kehidupan ini tidak lama. Kita akan menginjak lagi dengan alam yang berikutnya. Semoga kita digolongkan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang soleh, yang istiqomah, dan nantinya di akhirat kita akan mendapatkan surga dari Allah SWT. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jannatin tajri min tahdih al-anhar. Nasru minallah wafatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!